Hai semuanya kembali lagi di YouTube channel aku Tita Muser So di video kali ini aku mau meliputkan ke kalian Gimana cara membuat alis sesuai dengan rumus yang ada Tonton terus videonya dan jangan lupa untuk di subscribe channel ini Dan like videonya jika kalian suka Keep on watching Nah jadi yang pertama kamu harus punya pensil alis Dan pastikan dulu kalau pensil alis kamu itu udah kamu sisi Sampai roncing ya guys Kamu sisi pakai silet atau pakai pemes Jangan diraut pakai rautan Karena kalau diraut pakai rautan itu biasanya Pensil alis viva itu kayak kayunya sekarang udah rapuh gitu loh Selanjutnya pastikan kamu punya sisir alis atau nggak gitu spoli ya guys Untuk ngisir bagian rambut-rambut kamu yang berantakan Next kamu harus punya flat angle brush Ini berfungsi banget buat kamu yang punya bulu alis Melebihi standar atau mungkin kalau kamu bikin alisnya kegerian sebelah Atau gimana bisa dirapiin pakai kuas dingin dan pakai concealer atau foundation Guys jadi yang pertama aku akan sisir dulu bulu-bulu alis aku pakai spoli Supaya biar nggak berantakan gitu Karena biasanya kan bulu-bulu alis kita kayak berlawanan gitu loh Nah guys jadi pastikan pensil alis kamu itu udah roncing Dan sekarang aku mulai membingkai dari bagian awal Yaitu aku mulai dari inner corner aku Di atas inner corner aku Dari inner corner sampai aku naikin gitu ke alis Ini sama halnya kayak mulai dari cuping Dari inner corner gitu kayak gini Lihat sisinya itu sama aja Tapi aku lebih mudah dari inner corner Karena ini kan pensil alis aku udah tinggal secuil ya Udah tinggal pendek jadi agak susah juga Terus juga aku ini sedang merekam Jadi susah kok mulai dari cuping Nah untuk batasannya Jadi aku mulai dari inner corner aja Nah untuk yang kedua ini Bagian dari ujung alis Aku mau bikin dari cuping hidung Sampai ke sudut mata Ditarik seperti itu ya Cakep Nah selanjutnya untuk bagian puncak brow bone Aku pakai dari cuping hidung lagi Sampai aku tarik ke area lensa mata kita Jadi itu dia itu sampai di batasan lensa mata kita gitu Nah selanjutnya ke tahap Kemudian membuat bingkai Ini langsung ditarik aja Tapi tetep pelan-pelan Jangan terlalu buru-buru Pelan-pelan aja Ditarik aja seret Sampai ke bagian ujung Nah selanjutnya aku tarik dari ujung Sampai aku tarik ke bagian puncak brow bone aku Tetep Nariknya pelan-pelan aja Jadi garisnya itu pelan-pelan saja Seperti lagu kota ya Nah guys Selanjutnya setelah dari puncak Kita tarik lagi Sampai ke depan Tapi jangan terlalu sampai ke depan banget Maksudnya tetep disisain ruang gitu loh Jangan sampai ke depan banget Kalaupun ke depan boleh sih Tapi tips-tips aja Jangan sampai terlalu nge-block banget Kayak gitu ya Next Kita arsir deh bagian dalamnya Tapi jangan sampai ke depan ya sis Karena kalau sampai ke depan Nanti akan nge-block Dan itu akan jelek banget Karena bagian depan itu tuh bagian untuk Bagian samar-samar gitu loh Kayak bergradasi Seperti icu Setelah itu pakai lagi sepuli disisir diratakan diperhalus dengan sepuli Karena sepuli itu sangat bermanfaat banget Nah guys Jadi seperti ini ya Ada hasil alis dari aku dengan rumus seperti tadi Kalian bisa coba supaya hasil alis kalian bisa kurang lebih sama Gak terlalu menceng sebelas Lebih icu Sampai jumpa Sampai jumpa